Terima kasih. Proses di Magrat, Kabupaten Magrat, itu laporan dari ketua tim kirim itu. Kodap 4 Sorong Raya. Dikirim langsung oleh pimpinan TPNPB OPM Kodap 4 Sorong Raya Brigjen Denimos. Isi laporannya ia menyampaikan bahwa penangkapan di Magrat pada tanggal 14 Oktober 2022 oleh militer Indonesia adalah bukan anggota kami TPNPB, melainkan warga sivil dan melanggar hak kebebasan warga sivil dan ini merupakan tindakan sewenang-wenang di luar prosedur hukum. Lebih jelasnya, berikut laporan TPNPB Kodap 4 Sorong Raya. Mai Brat tanggal 14 Oktober 2022, telah terjadi operasi militer yang telah dilakukan oleh TNI Polri tepat pukul 6 waktu Papua menggunakan dua truk dalmas dan satu mobil patwal serta tiga mobil Hilux masuk ke kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Mai Brat. Kemudian terjadi penangkapan terhadap rakyat sipil berjumlah 24 orang termasuk anak di bawah umur serta satu anak bayi berumur 2 bulan. Ada pun nama warga sivil yang ditangkap oleh militer Indonesia terlampir. Kutipan dari Abel Asem sebagai pelapor, catatan dari pengendali manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM di bawah pimpinan Maijen Terianus Sato. Satu, operasi militer yang masif telah dan sedang dilakukan di Kabupaten Mai Brat oleh militer dan polisi Indonesia, dan dalam operasi militer ini TNI dan Polri menangkap rakyat sipil sewenang-wenang di luar prosedur hukum. Dua, operasi militer dilakukan dengan alasan mencari pelaku pembunuhan anggota intelijen Indonesia yang menyamar sebagai pekerja jalan Trans Papua di Bintuni, operasi militer Indonesia tersebut melenceng dari sasaran. Tiga, rakyat sipil orang asli Papua yang telah ditangkap tanggal 14 Oktober 2022 bukan anggota TPNPB, melainkan warga sivil yang tidak tahu masalah. Empat, oleh karena itu kami dari manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM mengeluarkan peringatan tegas kepada pemerintah Indonesia di Jakarta di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera hentikan operasi militer di Mai Brat dan juga di seluruh tanah Papua pada umumnya, karena hal itu akan melanggar hak kebebasan warga sivil orang asli Papua. Lima, pemerintah Indonesia mengabaikan peringatan dari TPNPB sebagaimana kami tulis pada poin empat di atas, maka TPNPB akan melakukan pembalasan yang lebih brutal lagi. Demikian siaran pers manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM per 17 Oktober 2022. Manajemen markas pusat Komnas TPNPB di bawah pimpinan Mai Jenterianus 1 bertanggung jawab atas siaran pers ini.